musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh depan saya ini ada Land Cruiser punya om Adrian musik 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 Terima kasih telah menonton 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 WELL OS PRONOS jadi lebarnya ini 8 lebar 8 ya ini apa memang serah sih ya kita lihat ke bawah om ah Sok Tir pakai apa ini saya untuk untuk mengudahkan manuver dalam pemudi saya menggunakan Sok Sejajar merek Tauk Dok terus dibantu dengan lingam merek Tauk Dok juga supaya lebih ini supaya lebih stabil dan lebih gampang bermanuver jika kami gunakan di dalam kota jadi VX ini penampakannya memang sedikit garang ya kaki-kaki wow ini dari bodi ini memang dari awal om beli ini memang begini apa jadi bodinya sudah bodinya memang warnanya sudah seperti ini cuma saya polis polis saja sama coating untuk lebih signing jadi memang mobil ini kita dapatkan memang kondisinya memang sudah bagus ya di luar dalam ya sudah bagus luar dalam cuma saya 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 merubah konsepnya dari yang awal gitu oke kita ke belakang ini penampakan untuk bodi saja ya om ya kita lihat ya interior belakang om boleh om jadi untuk untuk yang untuk penamput ini yang tadi saya penamput kalau standarnya itu satu setengah inci jadi ini yang PPD ini PPD ini saya jadi dua inci jadi lebih besar ya cuma risiko dari pengganti exhaust system jadi dari satu setengah ke dua inci itu yang pertama kita harus kita harus kita harus menambah horsepower horsepower dari mesin jadi salah satunya itu saya menambah intercooler untuk 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 meningkat turbo dan saya mengganti final gearnya jadi final gearnya itu pakai apa om iya pakai merek Ucon sesuai dengan stikernya itu oh gitu ya asik boleh 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 itu Ucon dengan dengan ukuran 4.88 memang om ada ini gak setengah-setengah kalau bangun mobil ini coba om kita lihat kita buka ini untuk sisi belakang emang cakep ya ini interior memang betul-betul rapi ya iya bersih ini pakai apa om ini ada jedek jeduknya juga iya jedek jeduknya juga supaya tidak bertit dalam mobil iya iya oke 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 kita bawa apa lagi om ini iya 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 konsep dari awal ini kan lens VXR 80 itu kan banyak-banyak ornament stainlessnya jadi saya repaint ini repaint repaint ini buat handle gripnya terus buat spionnya sama footstepnya saya repaint jadi warna hitam ya cuman memang begini kalau sudah lama dipakai masih angkursi itu risikonya gak apa-apa om ini sudah sudah sangat bagus sekali oke om apalagi om kira-kira om mungkin mau lihat mesinnya coba boleh-boleh boleh omibra omibra oke kita lihat mesinnya dulu ini mesin kapasitas 4 4 ribu ya iya 4 ribu ya solar ya jadi untuk di sistem cat budayanya biasanya itu yang standar itu di sebelah kalau kita menghadap dekmodi sebelah kanan ini saya tambah jadi 2 untuk akinya jadi sistem saya bagi khusus buat khusus buat standar standar itu buat lampu terus buat starter itu ada di aki yang sebelah kanan untuk sound system dan lain-lain itu saya pakai sebelah kiri jadi warna sini juga saya pakai sebelah kiri jadi saya bagi supaya tidak supaya apabila ada kendala di kelistrikan yang bukan standarnya itu tidak mengganggu di kelistrikan yang standarnya terus saya tambahkan intercooler itu merek HPD ini intercoolernya ini merek apa HPD dari Australia juga yang tadi buat menaikan torsi akibat kita mengganti eksosistemnya supaya tidak ngempos karena beda 0,5 inci saja dalam penambahan eksosistem itu akan berdampak untuk mesin desain itu akan jadi kehilangan daya mempuas makanya saya menambah intercooler dan mengganti panel gear tadi jadi secara overall mesin standar dari VXR 80 ini memang sangat powerful jadi untuk menambah torsinya kita cukup untuk hanya untuk mengganti tercooler dan mengganti panel gear jadi memang mobil ini kita akan untuk berpetualang dan saya dominan menggunakan mobil ini banyak banyak orang kenapa menggunakan mobil tua dalam berpergian jarak jauh tapi selama kita merawat mobil mesin dan kita yakin itu kelima mobil ini sangat nyaman contohnya biasa kalau saya contohnya kita ke bone kita lewat camba itu dia tidak itu dia tidak limbung padahal mobil-mobil yang biasa saya pakai itu seperti Tarola yang Pajero itu dia limbung beda jauh karena teman-teman saya yang biasa di belakang dia perusahaan contohnya dia tidak pusing atau tidak mua itu tergantung drivernya juga om cara mengendali mobil itu tergantung driver selain unit yang kita bawa siap oke mungkin itu dulu ya om ada lagi ada lagi kira-kira pesan saya investasi mobil itu lebih bagus di mobil klasik dibanding mobil baru kalau mobil baru ada uang kita bisa langsung beli kalau mobil klasik ada uang belum tentu kita bisa dapat jadi lebih bagus kita investasi di mobil klasik oke guys jadi beginilah mobil VX yang dibangun oleh Om Miki untuk penampakannya sekian dulu Om Miki karena teman-teman lagi meeting jadi saya culik dulu dia Om Adrian sekitar 10 menit terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh